Ya pemirsa, Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA membangun perpipaan air bersih dan instalasi pengelolaan air bersih Buaran 3 di perumahan warga area Pondokopi yang dikunjungi langsung oleh PJ Gubernur Jakarta. Gubernur Heru Budi Hartono melakukan kunjungan terhadap jaringan perpipaan air bersih yang dibangun oleh Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA di perumahan area Pondokopi Jakarta pada Senin 23 September 2024. Kunjungan PJ Gubernur terhadap jaringan perpipaan air bersih dari PAMJAYA disambut dengan sangat antusias oleh warga sekitar. Kalau tidak kita menahi atau kita penuhi semua aspek terkait dengan penggunaan air bersih maka DKI akan bisa masuk ke kekurangan atau krisis air. Maka dari itu dua tahun terakhir bersama Dirpam dan tentunya jajaran dari Pemuda DKI ini dibenahi. Yang pertama adalah pipanisasi, ada perbaikan pipa. Yang kedua menambah kapasitas air yang ada di sini maupun tadi dipaparkan ada di Celincing dan Pondokopi. PAMJAYA juga melakukan pembangunan terhadap instalasi pengolahan air atau IPA Buaran 3 yang berkapasitas produksi 3.000 liter air per detik di Kalimalang, Jakarta. Ini sebuah rangkaian rencana blueprint yang pernah selalu saya sampaikan lewat media bahwasannya PAM saat ini tidak dalam situasi yang diam saja gitu ya tidak dalam situasi yang kemudian membuat kita tidak bergerak. Kita bergerak saat ini saya tadi juga mengundang Pak Gubernur untuk menyaksikan penyambungan-penyambungan koneksi baru, sambungan rumah di area timur dan kemudian utara Jakarta. Dan saat ini kita sudah total dari Kementerian PUPR dibantu itu ada 11.455 sambungan rumah dan sampai akhir tahun ini akan menjadi 16.000. Nah di luar Kementerian PUPR juga kita menyambung juga koneksi kita baru totalnya saat ini sudah mencapai 32.000 sambungan rumah. Dengan adanya pembangunan perpipaan air bersih yang diadakan oleh PAMJAYA, diharapkan PAMJAYA dapat memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh pelosok warga Jakarta. Terima kasih kepada PUPR dan PAMJAYA, area kami sudah dilayani oleh air perpipaan sehingga kesehatan warga kami bisa lebih terjaga. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.